Halo teman-teman, baik lagi channel gue Extreme Tech kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team kali ini gue mau lanjutin bahas Time Attack Hyuga yang terakhir teman-teman jadi Time Attack Hyuga yang ketujuh jadi kita mesti cetak 3 gol dengan 1 pemain teman-teman tapi dengan 3 tipe shoot yang berbeda ada low flying, high flying, sama normal teman-teman oke kita lihat dulu pemain yang dapet buff itu kali ini middle school player teman-teman anak sekolahan teman-teman jadi kalau bisa teman-teman pake anak sekolahan ya jadi pake middle school player teman-teman oke bentar jadi gue mau nyetak 3 gol itu pake Hyuga yang ini teman-teman ini even Time Attack tapi gue pake Hyuga teman-teman karena ini pertandingan terakhir teman-teman Time Attack terakhir jadi gue pake Time Attack Hyuga kenapa gue pake Hyuga ini teman-teman karena ini secara stamina lumayan gede juga teman-teman stamina nya tuh 1104 itu karena gue pake apa gue pake formasi ini teman-teman stamina plus 5 kalau teman-teman punya stamina plus 10% itu lebih bagus lagi teman-teman cuma kalau teman-teman gak mau pake formasi yang tambah stamina itu gak masalah sebenarnya asal teman-teman punya pemain yang apa namanya tuh yang punya tiga tipe skillshoot itu teman-teman misalkan kayak ini kayak ini teman-teman nih ini Masao Tachibana nih ini ada low flying ada twin shot ada sky lab cuman ini stamina nya ngepas ya teman-teman kalau ini gue ya karena ini bisa aja sih teman-teman cuman gue lebih suka Hyuga yang ini ya teman-teman gue lebih suka karena shoot nya lebih gede power ya teman-teman ini apa namanya statusnya teman-teman udah gitu disebelahnya gue taruh Nita teman-teman buat ngejar bola kalau bolanya udah apa mulanya dari musuh teman-teman jadi biar ketemu matchup atau enggak dicolong di intercept gitu teman-teman oke jadi gue pasukin buff-buff ini teman-teman yang punya hidden ability ini buat ngurangin musuh sama nambah statusnya Hyuga gitu oke kita coba jadi oh ya kalau bisa teman-teman bawa Tsubasa yang 1-2 itu ya teman-teman yang hijau itu ya karena dia itu udah pasti itu ngasih lowball teman-teman jadi satu goal lowball itu udah di tangan teman-teman jadi kita tinggal cari highball sama normal gitu oke teman-teman yang belum subscribe channel gue teman-teman boleh subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar mungkin kalau teman-teman punya cara yang lain teman-teman boleh kasih tahu caranya di kolom komentar oke kita coba jadi awal-awal teman-teman harus tunggu strikernya itu deket kokotak PLT baru teman-teman bisa passing kalau teman-teman gak mau pakai cara begitu teman-teman bisa langsung 1-2 golden duo atau apapun 1-2 ke depan misalkan di jawa ya oke langsung golden duo tinggal passing ke hyuga oke mobile jadi kalau teman-teman momentumnya bagus hokinya bagus teman-teman bisa dapat gol pertama itu di angka 6 menit 6, 7, 8 kalau udah mulai 9 9 oke lah 9 maksimal lah teman-teman kalau 10 teman-teman mending ulang aja kalau yang ngejar waktu ya oke kita cari highball atau normal nah ini kayak begini kurang bagus ya teman-teman ya karena udah buang waktu teman-teman buat snatch up aja yang bagus itu dapet semua teman-teman oke 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 nah oke highball kita tinggal apa namanya normal overhead tiger oke 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 udah gitu teman-teman perhatiin ya teman-teman ya skill teman-teman ya jadi kalau bisa teman-teman bawa skill jangan 3 skill S teman-teman karena kalau teman-teman bawa 3 skill S teman-teman harus nunggu full power untuk nyetak gol ketiga teman-teman karena stamina gak bakal cukup kalau bisa bawa skill S campuran lah teman-teman S, B, A atau gak terserah yang mana aja kombinasinya teman-teman ya ini gua mungkin dapet di angka 27 ya teman-teman ya ini sebenernya kurang bagus teman-teman sebenernya kurang bagus yang bagus itu mungkin di angka 21 ya kalau teman-teman hoki banget ya teman-teman ya 21, 22, 23, 24 mulai 25 ke atas itu udah oh lumayan lah teman-teman gak jelek gak bagus jadi lumayan jadi targetnya itu harus dibawah 30 menit targetnya harus dibawah 30 menit gitu oke jadi yang pertama itu teman-teman bawa striker yang bisa 3 tipe shoot ini kalau gua kebetulan gua pake juga time attack mungkin gak bisa teman-teman pake yang lain Nita bisa mungkin atau gak si Tachibana bersaudara juga bisa teman-teman atau gak siapa ya gua lupa deh yang bisa 3 tipe ya mungkin kalau teman-teman punya pemainnya itu gak bisa 3 tipe shoot mungkin bisa dicolok-colokin skillnya juga bisa teman-teman udah gitu awal-awal itu teman-teman kalau bisa langsung 1-2 kalau 1-2 kalau gak mau 1-2 ya teman-teman ulurin aja waktunya teman-teman sampai strikernya udah deket deket final ke apa kotak PLT teman-teman langsung passing aja gitu oke sebelum itu gua mau gacha dulu gua mau ngeteng teman-teman karena belum ngeteng siapa tau hari ini wangi teman-teman oke kita coba yang free dulu saya coba yang free dulu oh ya teman-teman kalau bisa teman-teman simpen aja DB nya karena minggu depan itu udah DF eh udah DF udah DC ya teman-teman ya jadi sabar-sabar aja teman-teman gak usah panasan teman-teman mesti dapet semua pemain jadi tergantung teman-teman mainnya itu tim apa oke gua sebenernya gua kenapa gua gak gacha ini teman-teman karena pertama gua bisa ngeteng udah gitu gua itu lebih tim gua itu lebih condong ke arah non-Japan teman-teman gitu jadi gua lebih lebih suka sebenernya non-Japan tapi kayak Shisaki kemarin tuh ya karena dia terlalu GG ya sebenernya gua gila-gilaan sih cuma gak dapet gitu oke curam oh masuk ya Eagle Pass ini baru ya teman-teman ya rank A nih jadi udah sekarang udah bisa naikin Eagle Pass rank A loh teman-teman oke udah lagi gak ya oke udah gak ada oke segitu aja video teman-teman kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video